Hey, what's up, Mabro? Selamat datang di Ocea Desa Tomaga, alias Ocea Main Game. Oke, Mabro. Jadi kali ini Ocea bakal ngasih tau kalian cara pusteren yang baik dan bener ya, bro. Karena di video sebelumnya Ocea udah janji kalau di video ini bakal ngasih tau kalian cara pusteren sampe ke legend nih, bro. Atau max ranknya di CODM atau Call of Duty Mobile ya. Dan Ocea ngasih tau tips ini sesuai sama pengalaman Ocea sampe legend nih, bro. Karena yang sesuai pengalaman tuh biasanya lebih ampuh ya. Liat nih, bro. Ocea udah rank berapa nih? Aduh, di invite temen aku nih. Sorry, sorry, sorry. Nanti ya mainnya. Nih, bro. Ocea udah sampe rank 26. Kalian bisa liat sendiri ya. Langsung aja nih, bro. Ocea kasih tau ya. Langsung aja, bro. Let's go. So, jadi yang pertama, kalian harus nemuin senjata signature kalian. Misalnya kalian suka pake sniper dan di game-game sebelumnya, sebelum kalian men-CODM, kalian emang suka main sniper, suka memecahkan kepala orang pake sniper kalian. Yaudah, kalian harus konsisten, bro, sama senjata kalian ya, bro. Jangan ganti-ganti. Nanti aja gantinya. Atau, contoh lagi nih, bro. Ocea kan suka pake senjata PDW-57 nih. PDW-57, kalian liat ya. Itu SMG. Karena Ocea dari dulu tipe main sebagai raster. Dari jaman main game PB, dari jaman main PUBG, Ocea suka jadi raster. Nah, Ocea pake senjata ini terus, bro. Dari rank Ocea rookie sampe ke Legends sekarang nih. Ocea pake PDW-57 terus. Walaupun Ocea nyobain senjata lain seperti Type 25, terus sniper juga enak. Lumayan bagi Ocea. Terus, yaudah gak apa-apa. Kalian udah ganti 2 senjata atau 3 senjata gak apa-apa. Kecuali kalau emang kalian bener-bener pro player ya, bro. Kalian mau ganti-ganti senjata, 2, 3, 4, 5, macam yaudahlah. Kalau kalian pro player yaudahlah. Ampun, ampun, ampun. Saya gak ikutan ya, bro. Terus ya, kedua. Cari temen mabar yang skill-nya lumayan. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, bro. Kalian gak boleh mabar sama sembarangan orang. Di ranket, kalian harus lihat skill mereka terlebih dahulu, bro. Karena kalau kalian jago tapi temen kalian nook, ya percuma, bro. Karena di COD Mobile itu mainnya tim, bro. Ingat, soalnya Ocea pernah main TDM, tim that match. Ocea pernah kill sekitar 30-an dan temen Ocea killnya 0, 1, 2, 3. Ya, gak ada yang 2 digit. Tapi tetep percuma. Skor tim Ocea tetep dibalak sama musuhnya, gitu. Jadi buat apa? Makanya kalau cari temen mabar itu yang oke ya, bro. Yang sebanding sama kalian. Kalau bisa yang lebih jago dari kalian, oke? Biar kaliannya juga bisa berkembang. Selanjutnya yang ketiga. Atur strategi sama tim mabar kalian. Nah, ini koin paling penting ya, bro. Karena di COD Mobile ini sistem mainnya ini modenya random. Terus map-nya juga random. Kalian harus membuat strategi sama tim mabar kalian. Seperti contoh nih ya. Main ranket, dapatnya mode domination. Kita harus men-capture area A, B, dan C. Harus cepet-cepetan kan tuh? Nah, kalau strategi Ocea. Misalnya tim Ocea dapet tempat spawn yang lebih dekat ke area B. Nah, berarti tim Ocea langsung ke area B sebanyak 4 orang. Terus 1 orangnya jaga di area yang tempat spawn tim Ocea. Jadi ada 4 orang dari tim Ocea men-capture area B. Dan 1 orang men-capture area A. Biar kita langsung dapet 2, bro. Flag-nya. Jadi nantinya tim Ocea lebih banyak mendapatkan poin dari musuhnya. Oke? Ngerti kan, bro? Oke, yang keempat. Jangan lupa men-setting loadout atau paketan senjata kalian, bro. Ini juga penting banget ya, bro. Contohnya gini. Ocea saat ini punya loadout 5. 5 senjata paketan buat main tuh. Ya, lihat tuh. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Loadout pertama. Misalnya Ocea pake domination. Karena ada skill tameng, bro. Terus loadout keempat misalnya. Ocea pake buat main bomb mission. Karena ada skill death silence. Biar step Ocea gak ada kedengeran. Dan loadout ketiga Ocea pake skill pemanah Arjuna tuh ya. Tuh ada panahannya Houtai. Nah, ini buat mainin tim deathmatch, bro. Karena skill-nya bisa kita dapetin 2 kali dalam 1 match. Gitu ya, bro. Jadi, jangan kalian gunain 1 loadout atau 1 paketan senjata kalian untuk semua mode di game COD Mobile ini. Karena gak baik ya, bro. Karena setiap mode itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalian harus belajar cara mencounter musuh. Gimana ya. Misalnya musuhnya pake death silence. Kita harus pake apa. Mencounter musuh ya, bro. Terus misalnya musuhnya punya bomb trap mine. Nah, terus ada skill yang biar kita gak kena damage dari bomb trap mine. Oke, bro. Makasih udah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta aktifkan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocea Deset. Panggil gue Ocea. And see you in the next, 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 next video. See you next.